Halo guys, balik lagi di channel Pesemob Indonesia Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya Jangan lupa kalian subscribe dulu, like dulu dan follow instagram Pesemob Indonesia Ada di deskripsi guys Oke guys, di video kali ini gue mau bahas yang baru guys Yang baru banget guys, ini yang baru materis yaitu Pipa22 Mobile ya guys ya Oke, langsung aja kita intip di Twitter resminya Pipa Mobile guys Dan inilah dia Twitter resminya Pipa Mobile Dan ini adalah satu tweet terbarunya yaitu di tanggal 23 November Bahwa diumumkan Pipa Mobile 22 sudah dirilis ya guys ya Namun ini masih dibatasi ya guys ya Yaitu di wilayah Kanada, Rumania, dan India ya guys ya Nah, jika kalian langsung klik tautan Google Play ini Nggak bakal bisa ya guys ya Kalian nggak bakal bisa unduh game Pipa Mobile-nya Tapi, jangan khawatir guys Di sini gue sudah sediakan link unduhnya di deskripsi ya guys ya Jadi kalian bisa langsung unduh aja Buat kalian yang mau unduh ya Atau yang mau coba game Pipa 22 Mobile ini ya guys ya Daripada kita nunggu lama nih game e-football 22 Mobile yang Belum pasti ya guys ya Buat tanggal rilisnya masih lama gitu ya guys ya Sekitar 4 atau 5 bulan lagi ya guys ya Buat e-football Mobile ini rilis ya guys ya Dan nggak ada salahnya juga Dan lebih baik juga Kita coba game Pipa 22 Mobile ya guys ya Daripada kita bete buat nungguin e-football 22 rilis gitu ya guys ya Oke, nah di sini jika kalian sudah unduh Maka jangan dulu kalian buka game Pipa Mobile-nya ya guys ya Karena apa? Karena bakal muncul peringatan seperti ini guys Nah, ini artinya Kalian nggak bakal bisa login atau bahkan mainkan Pipa Mobile ini ya guys ya Nah, di sini gue bakal kasih solusi atau cara yang paling ampuh ya guys ya Biar kalian bisa login ataupun mainkan Pipa Mobile 22-nya ini ya guys ya Ini walaupun masih versi beta gitu ya guys ya Nah, di sini pun gue sudah unduh game Pipa 22 Mobile-nya Dan juga sudah menginstalnya ya guys ya Nah, di sini yang kalian perlukannya itu Pertama adalah aplikasi Kiwi PVN ya guys ya Nah, untuk link download-nya sudah gue sediakan di komentar ya guys ya Kalian cari aja di komentar ya guys ya Dan jika sudah di install Maka langsung aja kalian buka aplikasi Kiwi PVN-nya Dan cari server-nya India ya guys ya Nah, di sini buat Kiwi PVN ini pakai koin ya guys ya Nah, di sini koinnya server-nya itu 350 ya guys Nah, di sini gue kasih tau buat cara kalian dapatkan koinnya guys Nah, cara paling mudah di sini kalian tonton video Seperti ini ya guys ya Atau ini lebih tepatnya yaitu iklan ya guys Nanti kalian tunggu di sini ada detikannya guys Ini sampai detikannya habis Lalu kalian klik tanda silang ini guys Nah, maka kalian akan dapatkan koin yang nantinya ditukarkan untuk mengkonekkan ke server yang kalian inginkan ya guys Nah, di sini masuk ke gaming dan langsung pilih aja India ya guys ya Nah, di sini langsung kita klik connect Nah, ini lagi proses connect ke server-nya India Nah, kalau sudah seperti ini guys tampilannya Maka connect-nya atau PPN-nya sudah sukses terkoneksi ya guys ya Nah, maka kita langsung aja balik lagi ke game Pipa Mobile-nya guys Dan langsung aja kita buka game Pipa 22 Mobile-nya guys Oke, dan ini adalah tampilan awal dari game Pipa Mobile-nya guys Ini keren banget ya guys ya Nah, di sini kalian diharuskan untuk mendownload ya guys ya Atau mengunduh data dari game ini ya guys ya Langsung aja kalian unduh guys Dan pastikan untuk koneksi PPN-nya terus terhubung ya guys ya Selama kalian mendownload dari file game Pipa 22 Mobile ini ya guys ya Dan karena proses download-nya ini agak memakan waktu ya guys ya Maka itu di sini gue skip aja biar videonya gak terlalu lama guys Oke, di sini proses download-nya sudah selesai Dan langsung aja kita ketuk untuk bermain ya guys ya Nah, di sini lagi proses login guys Nah, langsung kalian pilih usia ya guys ya Ini yang sesuai dengan usia kalian guys Oh, kelewat gak sini guys usia gue guys Harusnya 21 itu guys Oke, di sini lagi proses login ya Lalu di sini kita pilih sebagai tamu ya guys ya Oke, langsung aja di sini Biasanya kalau setelah ini Jika memang gak bisa login Langsung keluar peringatan seperti yang tadi gitu ya guys ya Tapi di sini kita tunggu dulu Dan pastikan untuk koneksi PPN-nya Jangan sampai terputus ya guys ya Oke, di sini kita masih menunggu Nah, ini ya guys bisa login ya guys ya Nah, ini caranya asli ya guys ya Bukan reka-reka ya saya guys Bisa banget kalian coba Buat kalian yang masih belum bisa login ke pipa22 mobile versi beta ini Bisa kalian ikuti cara gue Yang penting caranya sama ya guys ya Seperti yang gue jelaskan di awal tadi ya guys ya Itu sudah pasti kalian bisa banget login guys Dan ini adalah tampilan menu dari pipa22 mobile versi beta ya guys ya Ini menurut gue bagus banget guys Ini ada petir-petirnya gitu ya guys ya Ini desainnya mantap ya guys ya Dan seperti biasa ini ada Mbappe ya guys ya Sudah pasti ya guys ya Oke, di sini langsung aja kita ikuti dari tutorialnya ya guys ya Dan di sini loadingnya agak lambat gitu ya guys ya Entah karena koneksi internetnya Ataupun karena mungkin game-nya ini baru di install gitu ya guys ya Jadi belum semua datanya terdownload gitu guys Makanya di sini gue skip-skip ya guys ya Biar nggak terlalu lama gitu ya guys Nah, ini di sini tutorial untuk menembak ya guys ya Oke, nah ini dia mudah ya guys ya Dan gue rasa ini pergerakannya udah agak smooth gitu ya guys ya Daripada pipa 2021 guys Oke, nah mudah sekali tutorialnya ya Oke, di sini gue disuruh menembak Oh, salah ya Mali ditarik ke atas Bukan, diarahkan ke kiri Nah, ya goal Nah, di sini kalian wajib banget gue rasa Untuk menyoba game pipa 22 mobile ini ya guys ya Ini versi betanya Dan mumpung masih bisa diakses gitu ya guys ya Dan sambil nunggu football 22 mobile release gitu ya guys ya Daripada kalian bete Daripada bosen dengan event-event yang begitu-begitu aja gitu ya guys ya Ini lebih baik kalian nyoba hal baru gitu ya guys ini Dari pipa 22 mobile ya guys ya Oke, jika videonya rame Nanti bakal gue lanjut Untuk review game pipa 22 mobile versi betanya ini ya guys ya Dan videonya cukup sampai di sini Semoga bermanfaat Jika bermanfaat bisa maaf kalian like videonya ya guys ya Gue akhiri Sekian dan terima kasih guys Jika bermanfaat bisa maaf kalian ya guys